Intro Afwan Ustadz terkait kematian lantaran bunuh diri Maut kan hanya Allah yang maha mengetahui Jika si Fulan mati karena sakit Maka begitulah takdir yang telah dibuat sama Allah Begitupun dibom, dibunuh, dan lain-lain Lalu apakah seseorang yang bunuh diri itu takdirnya seperti itu? Mohon penjelasannya Ustadz Syukur Iya Semua yang terjadi di alam semesta ini Tidak keluar dari takdir Allah Tidak keluar dari apa yang telah diperkirakan oleh Allah SWT Tidak keluar dari apa yang telah diketahui oleh Allah SWT Dan dicatat di 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Itulah takdir Allah Jadi Allah SWT sudah tahu semuanya Apa yang akan terjadi secara detail Semuanya diketahui oleh Allah Bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, detik berapa terjadinya Diketahui semuanya secara detail oleh Allah SWT dan itu sudah dituliskan Maka semua kejadian yang ada di alam semesta ini Tidak akan luput dari tulisan Allah itu Itulah takdir Jadi nantinya matinya seseorang dibom Atau matinya seseorang bunuh diri Atau matinya seseorang karena kecelakaan Atau matinya dalam keadaan ibadah kepada Allah Ketika sholat, ketika berkhutbah, ketika membaca Al-Quran Itu semuanya sudah diketahui oleh Allah SWT Dan dituliskan di Al-Kitab Al-Lawuhul Mahfuz Kapan kita tahu takdir kita ketika sudah terjadi Ketika itulah kita tahu bahwa itulah takdir Allah Bagaimana takdir kita? Wallahu ta'ala Hanya Allah yang tahu itu Jadi kalau misalnya ada orang bunuh diri Berarti memang takdirnya seperti itu Dan takdir ini bukan paksa Allah tidak memaksa hantai Allah tidak memaksa hantai Takdir itu pengetahuan Allah SWT Yang dituliskan di Al-Lawuh Mahfuz Dan akan terjadi sebagaimana yang dituliskan Akan terjadi sebagaimana yang dituliskan Karena pengetahuan Allah tidak mungkin berubah Dan Allah tidak mungkin tidak tahu sesuatu Semuanya Inna allaha bikulli syai'in alim Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu Takdir ini ya tidak bisa kita nalar dengan akal kita Tapi bisa kita Bisa kita jelaskan Dengan sesuatu yang Bisa memberikan pemahaman kepada kita Dengan lebih mudah Saya berikan ilustrasi ya Apabila ada Orang Yang dia Punya pengetahuan banyak tentang sepak bola Dia punya pengetahuan banyak tentang Klub Brazil misalnya Dan dia punya banyak pengetahuan tentang klub Misalnya Argentina Di klub Brazil ada Kekuatannya Kelebihan dari klub Brazil ini seperti ini Kelebihan dari klub Argentina itu seperti ini Dia sangat tahu tentang semuanya Yang berkaitan dengan dua klub tersebut Kemudian Ada Pertandingan antara dua klub itu Orang yang ahli sepak bola ini Yang tahu tentang seluk beluk dua klub ini Dia bisa memperkirakan nanti yang menang siapa Ini perkiraan dia Oh nanti yang menang Brazilnya Karena Brazil punya ini Ini bisa Menghalau ini Ini bisa menghalau ini Dan ini bisa Memasukkan goal dengan Sangat mudah Intinya dia bisa memperkirakan Ini yang menang nanti Brazil Misalnya ya seperti itu Dan akhirnya yang menang memang Brazil Sebagaimana prediksi dia Prediksi dia datangnya dari apa? Dari pengetahuan dia Apakah ketika dia memprediksi bahwa Brazil akan menang Berarti dia memaksa Brazil menang dan memaksa Argentina kalah? Jawabannya tidak Tidak ada paksaan dari dia Dia hanya mengetahui Ini seperti ini Ini seperti ini Dan Brazil punya Berusaha sekuat tenaga Argentina juga berusaha sekuat tenaga Walaupun perkiraan dia itu Tidak selalu benar Berbeda dengan pengetahuan Allah SWT Karena tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah SWT Dan pengetahuan Allah SWT pasti benar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton